Bang Ali kalau dari gambar yang kami terima yang sekarang sedang ditayangkan di layar kaca sepertinya pelaku ini tidak menerobos ke, sampai tidak sampai menerobos ke dalam wilayah istana begitu hanya ada di luar dan sudah dihadang oleh petugas keamanan. Apakah benar Bang? Ya betul. Jadi memang di sekitar pukul 7 tadi itu kan ada di situ satuan Satgatur ya yang kemudian melakukan tugas rutin, kemudian dalam pelayanan masyarakat atau penjagaan yang ada di sekitar istana jadi setiap saat memang ada di situ, kemudian si pelaku ini tidak menggunakan kendaraan apapun dia berjalan kaki dari arah harmoni loh Bang, dari harmoni kemudian menuju ke Medan Merdeka Utara tepatnya itu kalau, biasanya kalau orang mau ke istana itu kan di pintu masuk istana itu Bang begitu masuk kemudian di hampiri oleh pas pampres pas pampres yang memang setiap jam, setiap menit ada di situ kemudian pada saat pas pampres itu mau menuju ke situ langsung dia menodong senjata api atau jenis FN karena ya pas pampres ini terlaki, sigap, kemudian anggota satuan Gatur ini Satgatur ini, Aitu ya, Aitu Hermawan kemudian Pak Britu Krismanto sama Brita Yuda langsung mengamankan ini pelaku kemudian merebut senjata dari tangan pelaku ini dan mengamankan untuk diserahkan ke Reserse di Jakarta Pusat gitu Mbak sekarang pelaku diamankan di mana Bang Ali posisinya? diserahkan kepada ini, kepada Reserse Jakarta Pusat jadi, ya begitu kemudian diamankan dari TKP kemudian ya tentu saja petugas melakukan pendataan dan mengecek beberapa dokumen-dokumen termasuk barang bawaan yang dilakukan oleh pelaku nah, dari saat diamankan itu apakah sudah diketahui Bang Ali? motif pelaku ini apa? sampai sekarang belum sampai sekarang belum sampai sekarang belum saya sebentar lagi mungkin akan sampai dan penting bagi kami untuk segera kami juga mengabarkan kepada teman-teman media terima kasih telah menonton!